Kisah dimulai dengan memperlihatkan sekelompok hunter yang akan pergi menuju markas penyihir. Dia adalah Calder, sang pemimpin dan orang yang di sampingnya bernama Dolan, seorang pendeta yang selalu menyertai mereka dengan doa-doanya. Setelah doa dikumandangkan, mereka pun memasuki sarang penyihir yang langsung disambut oleh ratu itu sendiri, hingga salah satu hunter, repek melembarkan kapaknya ke arah sang ratu. Ketika hunter tadi hendak mengambil kapaknya lagi, tiba-tiba... Seketika itu juga ribuan serangga keluar dari mulut sang hunter yang disusul dengan beberapa penyihir bawahan sang ratu, hingga pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Tiba-tiba Calder mendapat serangan dari sang ratu, hingga menyebabkan harus terjerumus ke dalam lubang yang sangat dalam. Melihat Calder yang tak berdaya, sang ratu pun melihat tubuhnya dengan sebuah akar yang disiapkan dari dunia bawah. Melihat tetesan minyak dari kantongnya, Calder pun menyalahkan sebuah obor dan melemparnya ke arah minyak tadi. Dengan sebuah kapak, Calder berhasil menahan pergerakan sang ratu dan berhasil menikamnya dengan sebuah pedang yang sudah dialiri ajian Pancasona. Namun ketika sedang meregang nyawa, sang ratu malah mengutuk Calder dengan menyadikannya seorang abadi dan akan hidup sampai hari kiamat nanti. Dan inilah The Last Witch Hunter. Beratus-ratus tahun kemudian, terlihat Calder sedang menaiki sebuah pesawat yang tengah menghadapi terjangan hujan badai angin ribut dan halilintar yang nampak cukup aneh baginya. Dengan bantuan sebuah paku atom dan segelas air putih, ia berhasil menemukan seorang penyihir yang tengah membawa sebuah benda tusaka. Dengan kekuatannya, bisa memanipulasi cuaca. Setelah Calder melumuri pusaka tersebut dengan sebuah serbuk, cuaca pun kembali normal tanpa adanya hujan badai angin ribut dan halilintar. Sedikit penjelasan, kini Calder sudah hidup selama 800 tahun dan masih bekerja sebagai seorang hunter. Namun bedanya saat ini manusia dan penyihir telah hidup berdampingan. Hal tersebut terjadi karena Calder ingin agar penyihir bisa mendapatkan kemerdekaannya. Namun, dengan satu syarat, bahwa penyihir tidak boleh menggunakan sihirnya terhadap manusia, kecuali Kenubagong. Beberapa hari kemudian, Calder didatangi asistennya yang tiada lain merupakan reinkarnasi dari sahabat lamanya. Dia bernama Dolan ke-36. Dan di sana, Dolan tua berniat mengucapkan salam perpisahan karena sebentar lagi dia akan pensiun. Mengetahui hal itu, Calder pun memberikan hadiah berupa sebuah pena yang cukup terkenal. Dan dia meminta kepada Dolan agar terus menemeninya sampai dia tutup usia. Mendengar permintaan dari atasannya, Dolan pun meminta agar Calder segera pensiun dari pekerjaannya. Dan menjalani kehidupan normal dengan seorang gadis yang dia percayai. Namun, di sana Calder hanya mengatakan bahwa dia telah mempercayai Dolan dan berharap agar terus menemani sampai akhir hayatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Dolan tua, tengah mengingatkan penerusnya yang bernama Dolan ke-37, untuk terus menyegak Calder dan terus berada di sisinya, meski harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Ketika hendak pulang, nampak seorang pria tubuh besar tengah memberhentikan Dolan muda yang hendak pulang ke rumahnya. Kesokan harinya ketika Calder tengah sibuk memperbaiki jamnya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan sebuah telepon yang mengabarkan bahwa Dolan ke-36 telah meninggal. Sepeninggal Dolan ke-36, maka pihak gereja segera melantik Dolan baru agar pekerjaan mereka tidak terhambat oleh sebuah kematian. Sementara itu, Calder yang merasa sangat kehilangan memilih untuk menyendiri daripada melihat pelantikan asistennya yang baru. Menyadari bahwa Calder tidak menyaksikan pelantikannya, Dolan baru pun mencari Calder dan mengajaknya untuk sedikit berbincang. Ketika mereka bertemu, terjadilah sedikit perbincangan yang cukup ringan. Dan setelah itu, mereka berdua pun pergi ke TKP tempat Dolan ke-36 meninggal dunia. Sesampainya di TKP, Calder merasa semuanya baik-baik saja, sehingga dia menganggap bahwa kematian Dolan memanglah normal. Namun ketika hendak keluar, dia tidak sengaja melihat tiga ekor lalat yang mati berserakan di lantai dengan semua jendela yang tertutup rapat. Seketika itu juga, dia berkata kepada Dolan ke-37 bahwasannya satu lalat bukanlah masalah. Dua lalat mungkin sebuah kebetulan, tapi tiga lalat merupakan masalah yang serius. Calder pun menaburkan sebuah serbuk ajaib di dekat lalat tadi, sehingga terbentuklah sebuah simbol setan yang cukup membuatnya kaget. Setelah kerusuhan berhenti, Calder melihat sebuah tanaman yang mirip dengan pakis. Dia memberitahukan Dolan bahwasannya sihir tersebut bukanlah sihir baik ataupun jahat, melainkan sebuah sihir hitam dengan kekuatan yang sangat jahat. Ketika melihat kotak pulpen milik Dolan ke-36-0, dia pun mengajak Dolan baru untuk membalas dendam dan merebut kembali sesuatu yang menjadi milik mereka. Mereka berdua pun pergi ke sebuah toko kue untuk mendapatkan informasi. Dan di sana, sang pemilik toko yang ternyata merupakan penyihir buta, telah mengaku bahwa dia didatangi oleh seseorang dengan bau bawang putih dan apel busuk. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya Calder berhasil menemukan pohon apel busuk dan membawa seorang penyihir yang menjadi tersangka pembunuhan Dolan. Dia pun membawa penyihir tersebut ke hadapan Dewan Hakim Sri Kapak Salib untuk menginturgasi dan menghukumnya dengan hukuman yang seberat-beratnya. Sesampainya di ruang Dewan, ternyata penyihir tersebut bukanlah pelakunya. Namun karena terlalu kesal, maka Dolan meminta agar dia tetap dihukum dengan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika salah satu Dewan telah memenjarakan penyihir tadi, tiba-tiba Calder melihat salah satu lebah yang hingga dipunaknya. Melihat hal tersebut, dia langsung pergi menuju tempat peristirahatan Dolan untuk memastikan sesuatu. Dan ternyata dugaannya benar, karena pada kenyataannya, Dolan tua belum mati, melainkan dikutuk dengan sebuah kutukan yang bernama kutukan lebah. Dan Dolan akan mati dalam dua hari jika Calder tidak bisa membunuh orang yang telah mengutuknya. Esok harinya, Calder pergi menemui seorang penyihir bernama Chloe untuk mendapatkan sebuah ramuan ingatan. Dan hal tersebut, dia lakukan untuk memburu penyihir yang telah mengutuk temannya. Setelah menelan obat dari Chloe, Calder pun memasuki mimpinya dan menelusuri tiap misteri yang ada di dalam mimpi tersebut. Namun, ketika sebuah informasi akan dia dapat, tiba-tiba Calder terbangun dengan sebuah borgol di tangannya. Ternyata pertarungan itu merupakan salah satu dari mimpi Calder. Namun, bedanya orang yang dia lawan merupakan seorang penyihir yang bukan berasal dari alam mimpi. Hingga dapat dipastikan, Calder dapat dengan mudah dikalahkannya. Setelah mengalahkan Calder, penyihir yang bernama Bilil tersebut langsung memekar tempat Chloe sampai tak tersisa. Dan Chloe sendiri mencoba untuk menganggungkan Calder agar dia bisa membantunya memadamkan api. Bilil yang sudah menuntaskan tugasnya berhasil melarikan diri meski sempat ditahan oleh Calder yang baru tersadar dari mimpinya. Di dalam mimpi, Chloe diteror oleh Bilil dan hampir mati di tangannya. Namun, beruntung Calder berhasil menyelamatkannya. Sehingga Chloe selamat dari kematian. Sebagai bentuk permintaan maaf atas kehancuran barnya, Calder menawarkan sebuah keselamatan dengan syarat, Chloe harus membantunya. Chloe pun mengiakan penawaran Calder dan membawanya ke suatu tempat yang dipenuhi dengan tanaman sihir. Namun, di sana mereka malah menemukan mayat seorang wanita yang tidak lain adalah sahabat dari Chloe. Sekitiga itu juga, mereka mendapatkan sebuah panggilan yang menyatakan bahwa mereka telah terlambat. Tidak berhenti di sana, mereka berdua pergi ke tempat sahabat lama Calder yang dipenuhi oleh penyihir. Ketika Calder sedang berbicara dengan sahabatnya, Chloe menyadari sesuatu dan mengatakan bahwa mereka sedang di jebak. Calder sendiri terbawa ke alam mimpi dan terus terombang ambing di dalamnya. Namun, beruntung Chloe berhasil membawa Calder kembali ke alam sadarnya. Di tempat lain, si buta pemilik toko kue diculik oleh Bilil karena telah membantu Calder mendapatkan informasi. Kembali pada Calder dan Chloe, mereka berhasil memasuki alam mimpi dan berhasil melihat masalah lalu Calder setelah dia mengalahkan sang ratu. Ternyata, Dolan pertama tidak menghancurkan jantung sang ratu dan membohongi semua temannya dengan mengatakan bahwa sang ratu telah modar. Chloe berpikir bahwa Dolan pertama telah menghianatinya dan menyebabkan Bilil menyiksa Dolan ke-36 karena dia berusaha mendapatkan informasi tempat di mana jantung ratu disimpan. Sementara itu, Bilil membawa si buta dan menyalibnya di bawah sebuah pohon. Kemudian kakinya dikubur dengan satu drum tanah makam dan disusul oleh jantung ratu yang disimpan di dalamnya. Calder yang emosi langsung memarahi Dolan muda karena telah menghianatinya namun Dolan muda langsung mengelak dengan mengatakan bahwa hal tersebut para Dolan lakukan agar Calder tidak modar. Meski awalnya Dolan ke-37 hendak menghancurkan ratu untuk kebebasan Calder namun hal tersebut tidak dia lakukan karena manusia masih membutuhkannya. Mendengar penjelasan tersebut Calder langsung pergi ke tempat Bilil dan meminta agar Chloe tetap berada di sana demi keamanannya. Sesampainya di sana dia langsung disambut oleh si buta yang telah menyatu dengan sang ratu namun ketika Calder hendak membunuhnya tiba-tiba Bilil dengan mengjirim sebagai Chloe berhasil mengelabui Calder sehingga membuatnya goyah dan karena kejadian tersebut sang ratu berhasil mengambil keabadiannya dari Calder hingga wujudnya kembali kebentuk semula namun karena kekuatannya belum sepenuhnya pulih maka sang ratu pun memutuskan untuk undur diri dan meninggalkan Calder di sana. Sepulangnya ke rumah dia langsung menemui Dolan tua yang baru saja sembuh dari kutukannya di sana Calder curhat terkait kebangkitannya sang ratu karena sang ratu mendapatkan kekuatan kembali Mendengar hal tersebut Dolan hanya bisa menyemangkati Calder dan memberikannya semangat untuk mengalahkan ratu sekali lagi Saat itu juga Calder bangkit dan langsung membawa pekakasnya untuk melawan sang ratu dan di sana ia terpaksa membawa Chloe dengan disusul oleh Dolan yang berniat untuk ikut serta membantunya Ketika memasuki penjara sihir terlihat mayat para dewa yang telah tertimpa reruntuhan dan di sana juga terdapat sebuah sarang lebah yang akan ratu gunakan untuk menyebarkan wabah kepada manusia Calder menjelaskan kepada dua anggotanya tentang sebuah rapalan yang dilakukan oleh para penyihir untuk melepaskan para lebah Namun ketika salah satu dari mereka berhenti maka ritme rapalan akan sedikit terganggu yang membuat rapalannya rusak Meskipun para penyihir sangat kuat tapi mereka juga pasti memiliki kelemahan sehingga Calder langsung mengeluarkan penyihir terlemah yang bisa mereka bunuh dengan mudah Dengan kekuatan menjelajah mimpi Chloe pun berjuang sendiri sampai akhirnya dia berhasil membunuhnya Sementara itu Calder pergi ke hadapan sang ratu dan melakukan duel terakhir dengannya Dan Ketika nak memunuh sang ratu Calder dihentikan oleh Dolan muda yang tengah menawan Chloe Dolan juga berusaha membunuh Calder dengan melepaskan beberapa tembakan kepadanya Ketika Dolan menganggap bahwa semuanya telah selesai dia meminta sang ratu untuk membuatnya utuh Yang dalam artian bahwasannya Dolan merupakan anak dari seorang penyihir Namun tidak dikaruniai sihir sedikitpun Karena hal itu Dolan meminta kepada sang ratu agar membuatnya utuh Sama dengan penyihir yang lainnya Sayangnya ratu tersebut tidak sebaik yang Dolan pikirkan Sehingga Dolan paeh oleh tingkah polanya sendiri Sementara itu Calder yang tidak wala kaya melepaskan sesuatu dari tangannya dan membuat sebuah percikan yang sangat luar biasa Dan dengan begitu Calder kembali bangkit sehingga dia dapat membunuh sang ratu dengan cukup mudah Di akhir film Calder mendapatkan kembali cintanya dan dia membuarkan geng ordo kapak salib karena telah menghianati selama 800 tahun Tamat Ending yang cukup membagongkan Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah percaya pada siapapun Kami seluruh jajaran tim yang bertugas mengucapkan Adios Nenek Lampir Karma Vala Terima kasih telah menonton!